Tapi kalau buat aku tidak ada yang berubah, malah ke sini kalian makin cantik-cantik. Siapa di antara kalian sekarang yang anaknya paling banyak deh? Tentu! Jadi tadi di belakang ada kejadian. Ayo bilang gini, gawat cibi, gawat cibi. Kenapa? Aku ingin ada apa. Aku belum main sampai hari ini. Berhati nambah lagi. Membalasannya ya. Bentar, bentar gue mau ngecek ke belakang. Berarti sekarang udah ibu-ibu ya? Karena kan ibu-ibu zaman dulu sama ibu-ibu zaman sekarang beda. Kenapa? Kalau ibu-ibu zaman dulu anaknya sakit, ngambil bawang, mengambil minyak kayu putih, perutnya digosokin. Kalau ibu-ibu zaman sekarang anaknya sakit, ngambil HP, bikin saya sendiri cepat sembuh ya kesayangan. Oh, kalau bisa punya kita dipindahin, pindahin sama bunda. Anak itu diobatin, bu. Ini jurha tuh gimana maksudnya? Ya karena bini gue gitu. Nah kalian kan sekarang, kalau kita lihat dari fotonya tuh makin cantik, makin hot. Kalau menurut kalian kriteria cowok hot itu seperti apa sih? Kalau aku suka yang bisa main alat musik, Kak. Gak bisa main alat musik. Gendang gitu lah. Aku kasih tau ya, aku mau udah trauma sama yang suka menggendang-gendangkan hari-hariku. Wih, jadi, 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 aku suka yang selalu mendekatku membawa aku terbang ke awan. Aku tuh suka, aku tuh suka cowok yang pakai kacamata, kayaknya wibawanya tuh keren. Asal, asal kalian. Gue kasih tau ya, dia kan pakai kacamata, belakangnya pakai karet, kadang ada hidungnya. Karena hidungnya dikit. Oke, kalau kamu? Aku suka yang agak cabi bisa dicubit-cubit gitu. Oh, agak cabi malah suka. Kalau kamu cowok-cubit juga. Aku suka cowok yang humoris. Oh, ya, humoris. Kalau kamu suka yang main alat musik, aku bisa main gitar, aku bisa main drum, tapi aku gak akan pernah bisa mainin prasana. Celain, celain. Jangan, 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 jangan. Oke, nah, kalian ini berarti ada project nyanyi lagi apa enggak? Atau ada single terbaru apa? Single laru dong. Kalau kita mah ibu-ibu yang mengisi hari-hari dengan penuncuan aja sih, Kak. Oke. Jadi ketika sekarang udah mulai lagi kayak festival dimana-mana, kami hadir kembali gitu. Kalau yang tanya ada project nyanyi lagu baru apa, ya masih tunggu sebentar lagi ya. Tunggu. Untuk sementara ini kita nge-overin lagunya Cherry Bell. Oh, kita nge-overin lagu lagi Cherry Bell. Iya, iya.